Terima kasih telah menonton. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kiyusia. Plus mematikan mengatur ulang, ayo pergi, pemalas. Keesokan harinya, matahari bersinar di celah-celah surga suci Lingtian, dan suara lembut Mu Yingying perlahan membuka mulutnya. Tetapi saat ini, seharusnya ada sedikit cahaya di pipinya yang merah muda, merah tua. Petik 2, Apa Terburu-buru? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan bangkit perlahan, jelas pemandangan yang tak terlupakan kemarin benar-benar indah. Petik 2, Aku Ingin Mengambil Dua Sinar Api Suci Itu. Mu Yingying membuat wajah pada Xiao Yan dan berkata dengan serius. Petik 2, Ambillah. Untuk melindungi tempat ini, aku akan menyegelnya. Itu bisa dianggap sebagai harta karun. Jika tidak dilindungi, itu akan sangat disayangkan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Petik 2, Ya, Mu Yingying mengangguk setuju, dan segera pergi untuk mengumpulkan dua sinar cahaya sendiri. Petik 2, Titik-titik-titik-petik 2. Petik 2, Ayo Pergi. Beberapa jam kemudian, Tianling Seng Yuan sepenuhnya disegel oleh Xiao Yan, dan saya khawatir kecuali beberapa petarung abadi bintang tujuh kuat, mereka tidak akan dapat menemukan dan menghancurkan tempat ini. Petik 2, Hem, Pada saat ini, Mu Yingying tersenyum manis. Petik 2, Tapi sekali lagi, apakah saya yang termuda? Tepat saat dia hendak berjalan, Mu Yingying bertanya dengan cara yang sugestif. Petik 2, Ahem, mereka sangat lembut. Ketika ditanya oleh Mu Yingying, Xiao Yan merasa tidak berdaya. Jika dia dengan tenang memberitahu Suner tentang hal semacam ini, dia seharusnya mengerti. Petik 2, Huh, melihat sikap ragu-ragu Xiao Yan, Mu Yingying mengeluarkan kemarahan genit, melangkah langsung ke lubang cacing waktu, dan kembali ke dunia hantu. Adapun, Xiao Seng Seng, dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yan di pagi hari. Dia membawa sembilan istana yang tersisa, Yan Luo, ke tempat mereka tidur untuk membangunkan mereka. Untuk sementara, Xiao Yan juga sendirian. Petik 2, Tabrakan, Xiao Yan dan Mu Yingying perlahan bergegas menuju dunia hantu, tetapi kali ini mereka berada di lubang cacing ruang waktu dan tidak menemui ancaman apapun, jadi dalam beberapa hari, mereka kembali ke Sekte 10.000 Api. Di, Inti Wan Huosong, Ruang Konferensi. Petik 2, Hehe, ini pasti istri dari Master Sekte, kan? Mu Yingying baru saja tiba di Sekte 10.000 Api, dan Xiao Yan mengikutinya, dan tiba-tiba menemukan bahwa mata orang-orang di sini menatapnya dengan sangat berbeda. Itu adalah semacam kecemburuan, dan itu juga semacam berkah yang saleh. Tidak ada kecemburuan sama sekali. Lagi pula, ketika Xiao Yan pergi ke Tianling Seng Yuan, dia sudah pernah menyebutkannya kepada banyak orang kuat di Sekte 10.000 Api. Xiao Yan, yang tidak terpisahkan di belakang Mu Yingying, tidak sulit untuk menebak identitas Mu Yingying. Titik, Orang-orang ini, tentu saja, Mu Yingying menyadari sesuatu, jadi dia tidak banyak bicara. Dia dengan lembut datang ke ruang konferensi dan duduk, tampak seperti seorang wanita berpakaian. Petik 2, Master Sekte Huo, bagaimana persiapanmu? Saat berikutnya, Xiao Yan baru saja melangkah ke ruang konferensi, pertama-tama tersenyum pada Mu Yingying, dan kemudian membuka mulutnya kepada puluhan orang di sini. Petik 2, Hei Hei, Tuan Xiao Yan, sekarang di Sekte 10.000 Api kita, puluhan ribu murid telah kembali ke hati mereka seperti anak panah. Petik 2, di antara mereka, petarung abadi bintang 5 telah meroket hingga 2 digit, dan petarung abadi bintang 4 juga cukup banyak. Orang tua dan beberapa tokoh tingkat veteran juga mengandalkan orang dewasa untuk menjaga kekuatan mereka melonjak hingga petarung abadi bintang 5. Semua ini berkat Xiao Yan. Penghargaan dari Tuanmu. Petik 2, Meskipun masih belum sebagus orang dewasa, itu juga merupakan bantuan yang baik. Huo Yi menemaninya sambil tersenyum. Petik 2, Belum terlambat? Ayo pergi. Petik 2, Sudah waktunya untuk kembali. Petik 2, Dalam perjalanan kembali, ingatlah untuk tidak membuat masalah dan menjaga semuanya tetap sederhana. Xiao Yan tidak lupa memberi instruksi. Petik 2, Hahaha, Tuan Xiao Yan, jangan khawatir, Sekte Miriat Huo kita semua adalah orang kepercayaan. Jika ada bajingan kecil yang tidak mematuhi perintah, Master Sekte ini akan mengulitinya, kata Huo Yi. Petik 2, Berkemaslah, setelah seperempat jam, kita akan menuju lubang cacing ruang waktu di Lingyuan. Kita akan segera berangkat dan kembali ke roh misterius, pergi. Xiao Yan tahu bahwa dunia hantu sudah berakhir, tetapi masih ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan, yang juga merupakan langkah terpenting. Petik 2, Ada apa? Mu Yingying buru-buru bertanya, tampaknya menyadari bahwa Xiao Yan sedang memikirkan sesuatu. Perbarui terminal seluler tercepat, HTTPS. Tidak apa-apa, ayo pergi, temani aku bertemu seseorang. Setelah beristirahat, Xiao Yan tampaknya telah membuat keputusan, menarik tangan ramping Mu Yingying ke arah Lingyuan. Karena, tidak ada harapan, maka kita harus membunuhnya sepenuhnya di Buayan. Bagaimanapun, mereka bertiga telah sepenuhnya mengisi hati Xiao Yan dan tidak bisa lagi menahan orang lain. Di, sisi lain, di istana yang agak sepi di Lingyuan, seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul di sini. Pria, itu sekarang yang terkuat dari penguasa jiwa, Duki Fei. Ratu, mengapa kau begitu merepotkan? Kepala Akademi Spiritual memandang Duki Fei, yang memejamkan mata dan beristirahat di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Sejak Perang Dunia Kedua, Duki Fei mengumumumkan penghapusan total semua hukum penguasa jiwa Li, serta peringkatnya sendiri. Untuk sementara waktu, domain jiwa Li diatur dengan tertib, dan kemudian Duki Fei dan lima Akademi bersama-sama merumuskan banyak hukum, yang akan Li Hunyu jaga dengan lebih sempurna, dan segera memenangkan kepercayaan dari banyak hantu. Petik 2, Aku tahu dia akan datang. Duki Fei berkata dengan ringan. Petik 2, Tapi dia sudah punya istri dan anak-anak. Dekan Akademi Spiritual tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, itu bukan karena niatnya untuk mengungkapkannya, tetapi karena hati api suci Xiao Yan, Duki Fei telah melihatnya, termasuk asal-usul Xiao Yan dari posisi yang lebih rendah. Di depannya, semua tentang orang-orang dari keluarga Xiao menjadi jelas ketika dia menguasai reinkarnasi. Petik 2, Aku tidak peduli, kata Duki Fei tidak setuju. Petik 2, Cekik, Pintu aolah utama didorong terbuka dengan lembut olehnya, dan Xiao Yan tiba-tiba menarik telapak tangan putih Mu Ying Ying dan perlahan datang ke sini. Tidak, ada lubang cacing ruang dan waktu, Presiden, Tuan Domain Master, kami akan pergi. Tepat setelah tiba di sini, Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, menatap Duki Fei yang terdiam di depannya. Istrimu, dia cukup baik. Melihat tindakan Xiao Yan seperti ini, Duan Ki Fei juga kecewa dan lega, dan langsung tertawa. Kita akan selalu berteman. Adegan yang terjadi di masa lalu akan selalu diingat di hatiku. Jika ada kebutuhan, jangan ragu untuk berbicara. Xiao Yan memikirkannya cukup lama, tetapi dia hanya bisa menahan kalimat seperti itu. Terima kasih gelombang ayo pergi. Duki Fei mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, dan dia menghilang di sini dengan senyum tawa. Ayo pergi juga, merasakan keteguhan Mu Ying Ying yang hanya memegang telapak tangannya, Xiao Yan tidak berhenti. Dengan lambayan telapak tangannya, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik sekte api segudang di belakangnya seperti semut hitam. Semua mengalir ke lubang cacing ruang waktu. Untuk sementara waktu, semua orang kuat dievakuasi dari dunia hantu dan menuju benua suanling. Hei, awalnya aku bermaksud menemuinya untuk terakhir kalinya kali ini, memutus semua emosi dan enam keinginan, dan mewujudkan reinkarnasi, tetapi itu sangat sulit. Tepat ketika pasukan Xiao Yan benar-benar menghilang, Duki Fei tinggal sendirian di aula kosong ini, gumamnya. Xiao Yan, tidak peduli apapun. Di masa depan, tidak hanya klan naga, tetapi Soul Eater dan Demon Realm akan mendukungmu, dan aku, Li Soul Realm, juga akan mendukungmu. Dalam kehidupan ini, aku tidak meminta apapun lagi, aku hanya ingin satu sama lain baik-baik saja. Pada saat ini, Duki Fei juga benar-benar merasa lega. Jelas, penampilan terakhir Xiao Yan benar-benar memutus semua pikirannya, tetapi hubungan antara keduanya sebaliknya. Tidak rusak, tetapi seperti teman baik, tidak bisa dihancurkan. Peluncuran pertama, nama domain di dalam lubang cacing ruang waktu, ada pemandangan besar dengan puluhan ribu orang. Sungguh mengerikan, ratusan perahu waktu yang khusus digunakan untuk menyeberangi lubang cacing ruang waktu muncul. Di atas perahu, mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya panas, semuanya terungkap. Untuk kerinduan benua Suan Ling, bagaimanapun juga, semua murid dan anggota sekte api segudang, saat ini, tubuh manusia, yang sekarang meninggalkan dunia hantu, secara alami cukup bahagia. Pada saat ini, Xiao Yan, Mu Ying Ying dan sekelompok eksekutif tingkat tinggi dari sekte 10.000 api berdiri di geladak kapal luar angkasa di garis depan. Kali ini, aku akan kembali dari dunia hantu dan menuju ke benua Suan Ling. Tanpa bantuan Dekan Ling dan dia, mari kita gunakan lubang cacing ruang waktu, aku khawatir itu akan memakan banyak waktu. Melihat kekosongan tak berujung di sekitarnya, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Sejak dia mengeluarkan setengah dari kekuatan sumber secret flame heart miliknya, aura Xiao Yan dalam tubuh telah turun ke level tahap tengah dari Five Star Fighting Immortal. Dia belum mengguncang sumbernya, tetapi karena ini, sumber api Mu Ying Ying masih setengah lengkap. Itu berubah menjadi hati api suci miliknya sendiri, jadi Xiao Yan saat ini, api jiwa batu kuning terbentuk dari perpaduan api suci empat warna, keempat api suci itu hidup berdampingan menjadi satu. Hati, api ada pun hati acacia yang patah hati, tidak ada niat untuk melapor kembali ke Xiao Yan, karena tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Mu Ying Ying, dan karena Xiao Yan memberikan fenjue kepada Mu Ying Ying, kekuatan potensial Mu Ying Ying sebenarnya telah mencapai tahap awal abadi petarung bintang empat yang langka. He he, apa yang dikatakan Tuan Xiao Yan sangat benar. Alam hantu dan benua Dou Di berjarak puluhan ribu mil. Tanpa bantuan lubang cacing ruang waktu, saya khawatir kita perlu menghabiskan banyak waktu. Sekarang setelah kita memiliki lubang cacing ruang waktu, kita dapat mencapainya sepenuhnya hanya dalam beberapa puluh hari. Huo Yi mengangguk pelan, Ngomong-ngomong, Tuanku, kami sudah mengirim pengintai untuk mencari tahu informasinya terlebih dahulu. Begitu ada berita, baru Tuanku akan segera datang. Setelah beberapa saat, Huo Yun tersenyum lembut. Aku punya banyak pekerjaan untuk kalian semua, kali ini aku akan kembali dan aku pasti tidak akan bisa memperlakukan kalian dengan buruk. Xiao Yan berkata lembut. Ya, begitu dia selesai berbicara, para eksekutif puncak juga mendiskusikan hal-hal lain tentang benua Suan Ling. Pada saat yang sama, ketika banyak pusat kekuatan perkasa menggunakan lubang cacing ruang waktu untuk menuju benua Suan Ling, salah satu benua Do Di, hal-hal aneh terjadi di benua Suan Ling. Tapi, benua Suan Ling, ini adalah benteng, dengan dinding kokoh dan benteng yang tinggi dan tebal, yang membuat pertahanan di sini lebih parah. Benteng, Suan Shan ini adalah tempat di mana wilayah benua Suan Ling dan benua lainnya tumpang tindih, jadi penjaga di sini cukup tirani, karena ini adalah perbatasan, dan ini adalah benteng pertama yang menjaga kekaisaran besar benua Suan Ling. Tugas di sini adalah untuk menyelidiki beberapa orang yang mencurigakan dan melindungi benua Suan Ling dari ancaman. Seluruh benteng Suan Shan seperti ular berbisa melengkung yang panjangnya puluhan mil. Kota itu dikelilingi oleh tembok kota setinggi ratusan meter, dan di tengahnya, terdapat rumah-rumah kota yang cukup makmur. Di luar benteng, ribuan manusia bayangan yang tubuhnya sepenuhnya dibungkus oleh cahaya hitam jahat berbaris satu demi satu. Ratu Iblis Untuk sementara waktu, seseorang dalam bayangan berkata, Aku memandang rendah dia di penjara penindasan Iblis sebelumnya, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa anak bernama Xiao Yan akan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Selain itu, karena status istimewanya, Iblis cahaya telah sepenuhnya menghianati ras jahat asing kita. Sekarang, untuk mencegah rahasia klan jahat kita bocor ke luar wilayah, dan diburu oleh raja klan kita, dan hidup dan matinya tidak pasti. Wanita yang dikenal sebagai Ratu Iblis itu berpakaian merah, tetapi topi hitam menutupi wajahnya. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya sedikit, menatap bagian depan matanya. Benteng Suanshan yang dijaga ketat bergumam. Ratu Iblis, karena kali ini adalah perintah dari para raja, mari kita lakukan. Seorang Xiao Yan Dou berani memprovokasi klan jahat ekstrateritorial kita, dan membiarkan benua Suan Ling, yang memiliki hubungan dengannya, hancur total. Dan hanya dengan menghancurkan benua Suan Ling sepenuhnya, kita dapat mengambil langkah selanjutnya menuju benua Daudi. Kepala manusia bayangan, Zaidu, tersenyum sinis. Perbarui komputer tercepat, HTTPS.2 garis miring-garis miring-garis miring, ingat, pejabat senior pavilion dupa pembakaran dan ratu rakyat ular harus ditangkap hidup-hidup. Mereka tampaknya memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Permaisuri Iblis berbicara sedikit, dan tepat setelah dia selesai berbicara, suaranya bergema seperti suara Iblis. Permaisuri Iblis Rem Racun, orang ini sebenarnya adalah permaisuri Iblis dari kawat gigi beracun. Tabrakan, untuk sementara waktu, dengan metode permaisuri Iblis Brahma beracun, seluruh langit tiba-tiba tertutupi oleh racun yang ganas, dan asap beracun yang kuat perlahan-lahan melayang pergi, langsung menghadap benteng Suanshan. Para prajurit patroli yang berjaga menyerang dan pergi. Pemimpin tim ketiga dan tim ke-sepuluh mulai. Hancurkan tempat ini. Melihat penampilan tempat ini, puluhan sosok bayangan jahat seperti hantu, dan tiba-tiba meraung ke tembok kota yang tingginya ratusan meter. Mereka seperti Iblis pembunuh, dan dimanapun mereka lewat, kehidupan hancur. Di dalam, Suanshan, rumah besar penguasa kota di pusat kota. Tuan, Tuan, ada yang tidak beres. Pada saat ini, seorang pria dengan ekspresi garang duduk dengan tenang di aula, dan dengan beberapa teman lama, mereka menukar teh dengan anggur, dan berbicara dengan gembira tentang anggur, dan tiba-tiba ada wajah penjaga. Terburu-buru berlari masuk. Petik dua, ada apa? Pria yang duduk di tempat pertama mendengar kata-kata itu, meletakkan set teh di tangannya, dan bertanya dengan tatapan tenang di matanya. Benteng, Suanshan, dewasa. Saya tidak tahu di mana sekelompok pembangkit tenaga misterius muncul. Mereka menyerang benteng Suanshan kita. Hanya ada beberapa lusin dari mereka, tetapi efektivitas tempur mereka mengerikan. Ketiga jenderal sekarang telah kehilangan dua dari mereka. Penjaga itu berkata dengan cemas, Apa? Ambil senjataku. Begitu dia selesai berbicara, tubuh pria itu bergetar dan dia tiba-tiba berjalan menjauh menuju dunia luar. Itu benteng yang cukup bagus, tetapi sangat disayangkan itu menghentikan kemajuan kita, dan aku tidak menyukainya, jadi mari kita hancurkan. Permaisuri Iblis Poison Sa, berpakaian merah dan ditutupi topi hitam, perlahan melayang di atas benteng, melihat ke bawah seperti seorang raja. Benteng yang makmur ini bergumam. Saat berbicara, di telapak tangannya, ada cahaya hijau langka sinar itu perlahan muncul. Petir ada di langit, dan tepat ketika pukulan destruktif dari permaisuri Iblis Kuil Racun akan datang, sosok seperti kilat, dengan tombak buntur perak, tiba-tiba muncul. Letakkan bang-bang. Dengan suara, Lei Mang menyentuh cahaya hijau, dan seketika itu juga berubah menjadi kilauan cemerlang di langit, meledak. Itu hanya sekelompok udang kecil. Aku serahkan padamu gelombang ayo. Melihat pria dengan sikap luar biasa di depannya, Ratu Iblis dari Poison Braces menggelengkan kepalanya, dan segera membawa ribuan pasukan di belakangnya dan menyeberangi gunung Suanshan secara langsung. Benteng itu, menghadap inti benua Suanling. Kemana harus lari? Wu Tianyu melihat orang ini mencoba melarikan diri, tubuhnya gemetar, dan tombak perak di tangannya menembakkan lusinan petir berturut-turut, menderu ke arahnya. Perbarui terminal seluler tercepat, HTTPS. Membunuhmu, hanya membuang-buang waktuku. Tepat saat Lei Mang menyentuh tubuh permaisuri iblis beracun, sebuah suara lembut terdengar, dan tubuh itu langsung berubah menjadi bubuk. Petik 2 Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Wu Tianyu juga tahu perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara keduanya, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2 Pergi Petik 2 Aktifkan kewaspadaan tertinggi benteng Suanshan Petik 2 Momo Kamu pergi dari jalan rahasia ke gunung Suanling, Kamu harus menyampaikan berita ini kepada para petinggi di atas benua Suanling, serta yang mulia Ratu Medusa. Wu Tianyu tertawa terbahak-bahak. Petik 2 Tetapi, Tuanmu, dengan suara penguasa kota, seorang pria kekar tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan enggan. Petik 2 Keluar dari sini, Laozi Petik 2 Hanya karena puluhan orang ini ingin menghancurkan benteng Suanshan kita, itu adalah mimpi yang sia-sia. Untuk sementara waktu, ada banyak perang di sini. Adapun permaisuri iblis dari kuil racun, dia membawa ribuan bawahan dan menyerang benua Suanling. Namun, di sini, hanya beberapa petarung abadi bintang 3 dan petarung abadi bintang 4 yang dapat sepenuhnya membersihkan tempat ini, tidak mungkin. Kali ini, aku benar-benar mengecewakan kepercayaan yang mulia Ratu Medusa. Pada saat ini, di dalam benteng, suara-suara duka dapat terdengar tanpa henti, dan hati banyak orang menjadi sangat sedih karena puluhan roh jahat yang tertinggal dari pasukan besar permaisuri iblis racun. Para murid menjadi sangat berat, karena kekuatan orang banyak yang berkumpul di benteng menghadapi kekuatan puluhan orang, tetapi mereka seperti semut dan tidak dapat terguncang sedikitpun. Kekuatan puluhan orang mereka ternyata seperti dewa kematian. Dimanapun pasukan berdarah. Hahaha, benteng Suansianku, bukankah ada generasi yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian? Pada saat ini, Wu Tianyu menyaksikan bawahan di sekitarnya terus jatuh, dan segera pupil matanya menyusut rapat dan rasa kagum muncul. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap berubah menjadi raksasa berukuran ratusan kaki, dikelilingi oleh guntur dan menatap langit. Tubuh seorang kaisar yang bertarung. Melihat ini, puluhan sosok jahat tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Coba kalian lihat, apa itu jiwa dari roh misterius itu? Dengan jiwaku, dengan darahku, darah itu membakar tubuh. Kaisar, hancurkan kerumunan. Dengan metode Wu Tianyu, seluruh benteng itu terdiam beberapa saat, dan bahkan punggung Wu Tianyu berada pada level tinggi, pupil matanya memerah, berkedip dengan sedikit rasa sakit. Tubuh seorang kaisar yang bertarung sudah cukup untuk meningkatkan pertahanan dan kekuatan tempur seseorang, meskipun sangat sedikit orang yang mempraktikkannya. Sedangkan untuk tubuh Do Di yang membakar dirinya sendiri, meskipun mungkin dapat ditukar dengan sejumlah besar kekuatan dalam waktu singkat, gejala sisa tidak akan pernah dapat dipulihkan. Meskipun itu tidak akan membahayakan hidupnya sendiri, kerusakan pada asalnya sangat sulit untuk diperbaiki. Tuan Kota, Tuan, sebuah suara tergesa-gesa perlahan muncul. Jelas, Wu Tianyu telah memenangkan kepercayaan dari banyak orang dengan melakukan ini. Manager benteng Suanshan layak menyandang nama itu. Benar-benar-benar, tapi di hadapan kekuatan dosian bintang 4 milikku, kau tidak memiliki kesempatan ini. Melihat metode Wu Tianyu, di antara puluhan tokoh, pemimpin tokoh jahat tiba-tiba berbalik ke arahnya. Injaklah sosok itu di depannya, dan pegang telapak tanganmu. Pada saat itu, aura jahat yang mengerikan menyebar seperti kabut, dan dengan mudah menjerat tubuh Wu Tianyu. Aku khawatir tidak akan lama lagi dia akan sepenuhnya dimakan abis menjadi kabut darah. Boom-boom-boom, wajah Wu Tianyu berubah drastis, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk mundur. Kaca, suara tulang patah memenuhi tubuh Wu Tianyu, dan tubuhnya yang merupakan seorang kaisar petarung dan alat pembakaran spontannya dengan mudah hancur olehnya. Puff, seteguk darah keluar langsung dari mulut Wu Tianyu, dan bahkan napasnya menjadi lamban. Jelas, pukulan tadi menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada dirinya sendiri. Ini adalah patung binatang kecil itu. Sangat menyebalkan, jadi mari kita hancurkan bersama. Setelah mengalahkan Wu Tianyu, pemimpin sosok jahat itu menatap Wu Tianyu yang sedang berbaring di tanah, mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba melihat sebuah patung yang agak rapuh di depan rumah Tuan Kota Tanahnya berbisik. Itu patung Tuan Xiao Yan, kita tidak bisa membiarkannya menghancurkannya. Tolong aku, Wu Tianyu meraung sebentar, mencoba menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk menyerangnya. Sejak jatuhnya keluarga kerajaan Suan Ling sepenuhnya, benua Suan Ling telah sepenuhnya diperintah oleh Yang Mulia Ratu Medusa dari orang-orang ular. Di bawah kekuasaannya, benua Suan Ling sangat harmonis dan makmur, dan bahkan manusia dan suku ular hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Selain fakta bahwa suami Xiao Yan dipublikasikan, identitas Xiao Yan tidak diragukan lagi membuat iri dan dihormati oleh banyak orang. Di luar kekuatan sendiri, dengan gelombang acak, orang-orang ini tersapu seperti semut, dan pemimpin jahat itu tiba-tiba meremas patung Xiao Yan dengan telapak tangannya, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Hah? Apa yang terjadi? Patung itu sepertinya tidak rusak. Ada seseorang di belakang patung itu. Itu, melihat pukulan fatal dari pemimpin jahat itu, patung itu tidak benar-benar hancur. Sebaliknya, tampaknya memiliki sosok yang agak kurus, perlahan-lahan menopang patung itu dengan kedua tangan. Merangkak turun dengan tenang, sosok orang itu tampaknya sedikit seperti karakter legendaris. Xiao Yan, entah siapa yang mengucapkan sepatah kata pun, seluruh benteng Suan Shan tiba-tiba kembali sunyi, dan pupil mata banyak orang mengecil, seolah mencoba melihat apakah sosok di balik patung itu adalah orang yang ada dalam rumor. Patung ini, ukirannya cukup bagus. Aku sangat menyukainya. Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di patung yang indah itu dan berkata, Xiao Yan, bagaimana mungkin, Tuan, permaisuri iblis berkata bahwa kau telah dilenyapkan sepenuhnya oleh penguasa jiwa. Melihat sosok Xiao Yan muncul, puluhan sosok jahat tidak dapat menahan keterkejutan. Xiao Yan telah melenyapkan beberapa ras jahat asing yang merugikan sebelumnya dan sesudahnya, dan telah lama tercantum dalam daftar orang yang harus dibunuh. Sekarang, melihat Xiao Yan, wajar saja jika ada kekuatan yang muncul dari hatinya. Xiao Yan memegang lengannya sedikit, lalu melangkah melewati patung itu, perlahan-lahan mendatangi Wu Tianyu, mengulurkan tangannya dan berkata, Xiao, Tuan Xiao Yan, melihat ini, Wu Tianyu langsung menangis gelombang tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Dia awalnya tinggal di kota Suanling, tetapi karena bakatnya yang luar biasa, dia ditolak oleh Ratu Medusa. Para penjaga dipilih, dan setelah berkultivasi, mereka menjadi yang terkuat di benteng Suanshan. Di antara mereka, rasa hormat terhadap Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu Medusa secara alami sulit disembunyikan. Ini beberapa obat penyembuh untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang terluka. Xiao Yan dengan lembut menyerahkan sebuah cincin dan tersenyum, tidak peduli seperti apa mata orang-orang jahat itu. Tuan, orang ini adalah petarung abadi bintang 4. Tuan, hati-hati. Wu Tianyu menyingkirkan cincin itu dan berdiri di sana dengan linglung. Butuh waktu lama untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Kapan orang-orang jahat dari luar alam yang berteriak dan mengukul seperti tikus di seberang jalan dapat dengan terang-terangan muncul di alam manusia? Benarkah, klan jahat dari luar alam adalah orang yang terhormat dan kuat? Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan berjalan menuju pemimpin jahat itu selangkah demi selangkah. Ham, kali ini, benua suanlingmu akan musnah. Tidak lama lagi kau akan benar-benar hancur. Su-su, begitu suara itu jatuh, puluhan orang gemetar, melihat penampilannya, mereka ingin meledakan diri mereka sendiri. Api suci, bakar aku. Pada saat ini, upil mata Xiao Yan menjadi tajam, dan api suci yang menyilaukan muncul, langsung membakar puluhan orang menjadi ketiadaan. Bang-bang-bang, tidak seorang pun dari puluhan orang itu yang selamat, dan langsung dibakar menjadi abu oleh Xiao Yan Seng Yan. Bersihkan situasi pertempuran dan tenangkan orang-orang. Ada beberapa hal yang perlu diminta dari penguasa kota. Setelah melakukan ini, Xiao Yan berkata dengan santai, dan sosok itu langsung menghilang di sini. Ya, Wu Tianyu buru-buru setuju, tetapi dia tampaknya telah memperhatikan bahwa saat orang-orang jahat itu benar-benar disingkirkan, tampaknya ada tim besar yang terdiri dari puluhan ribu orang perlahan-lahan datang ke benteng, bahkan orang-orang itu, yang memiliki kekuatan terendah sebenarnya, semuanya adalah makhluk abadi yang bertarung. Dengan puluhan tokoh jahat seperti dewa kematian yang disapu bersih, seluruh benteng Xuanzhan, di bawah pengelolaan Wu Tianyu, perlahan-lahan mempertahankan tatanannya yang semestinya. Beberapa saat kemudian, taman belakang rumah tuan kota, yang dulunya cukup sepi di masa lalu, telah menjadi ramai saat ini. Pasukan besar yang terdiri dari puluhan ribu orang di belakang Xiaoyan, hanya ratusan pejabat tingkat tinggi yang mengalir ke benteng, dan banyak orang kuat masih tetap berada di benteng. Di luar benteng, jika tidak, barisan yang begitu perkasa akan cukup untuk menimbulkan kepanikan. Bagaimanapun, sumber daya benua Xuanzhan terlalu lemah dibandingkan dengan tempat-tempat seperti wilayah Jiwali. Jika puluhan ribu dewa dol mengalir ke benteng Xuanzhan pada saat yang sama, pemandangannya akan sangat menakutkan. Hei, tuanku, kami tidak menyebabkan banyak fluktuasi ketika kami memasuki benteng, jadi hanya sedikit orang yang menyadarinya. Dan kami hanya membawa, banyak orang tingkat tinggi dalam perjalanan ini, dan ratusan orang masuk ke sini. Huo Yi Huoyun dan yang lainnya tertawa. Dengan begitu banyak orang, sulit untuk tidak diperhatikan, kata Mu Yingying lembut, sambil berdiri di samping. Tuan, melihat lusinan orang kuat di depannya, Wu Tianyu tiba-tiba merasa pusing. Tampaknya semua orang di sini, dengan tingkat kekuatan seperti itu, jauh dari apa yang dapat ia idamkan. Kekuatan imortal cukup untuk menempati peringkat 100 teratas di benua Xuanling, tetapi saat ini sebenarnya terlihat seperti ini. Tuan Kota Wu, Anda telah bekerja keras untuk pertempuran sebelumnya. Xiao Yan melihat kedatangan pemilik kota, melirik Mu Shui, dan segera berdiri diam di belakangnya. Hei, apa yang kamu bicarakan, orang dewasa, jika bukan karena orang dewasa datang tepat waktu, saya khawatir benteng Xuan Shen kita akan berada dalam bahaya. Wu Tianyu tersanjung dan menolak. Haha, apakah ini yang disebut Benua Doudi? tempat di mana manusia penuh dengan vitalitas benar-benar cocok untuk kita manusia untuk tinggali, meskipun energi spiritual langit dan bumi memang rendah dan menyedihkan. Setelah beberapa saat, seorang wanita muda yang berdiri di belakang Mu Ying Ying tertawa. Tian Xin, di tahap tengah dari Five Star Fighting Immortals, secara khusus dikirim oleh Xiao Yan untuk melindungi Mu Ying Ying. Bagaimanapun, Mu Ying Ying dibakar oleh Xiao Yan, dan bahkan ditelan dan digabungkan dengan Acacia Broken Enteritis peringkat ke-15, dan kekuatannya mencapai 4. Xing Dou Xian masih khawatir. Tuan Xiao Yan, sekarang setelah krisis benteng telah teratasi, bawahan saya memohon Anda untuk segera kembali ke Gunung Roh Misterius dan menyelamatkan Yang Mulia Ratu Medusa. Setelah beberapa saat, Wu Tianyu berbicara dengan sungguh-sungguh dan berbicara perlahan. Saya hendak menanyakan pertanyaan itu. Berapa banyak pasukan dan kuda yang ada bagi mereka yang menyerbu benua Suan Ling? Siapa pemimpinnya? Tanya Xiao Yan. Mereka memiliki sekitar ribuan orang, tetapi kekuatan masing-masing orang tidak terduga, dan orang kuat di kepala tampaknya adalah seorang wanita berbaju merah. Apa yang bawahan panggil Ratu Iblis? Wu Tianyu mencoba mengingat. Permaisuri Iblis. Permaisuri Iblis beracun. Mendengarkan ingatan Wu Tianyu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kata Xiao Yan dengan kejam. Pena tua Huoyun, tinggalkan seribu elit untuk menjaga perbatasan. Orang kuat lainnya, ikuti aku kembali ke Gunung Roh Misterius. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada seorang lelaki tua di belakangnya. Baik, tuanku. Huoyun mendengar kata-kata itu, dan segera meninggalkan taman belakang dan pergi untuk memilih elit. Bagaimanapun, Benteng Suanshan cukup penting, dan tentu saja dia harus meninggalkan pasukan besar untuk menjaganya. Tuan, masih ada jalan panjang dari sini ke inti benua Suanling, tetapi ada lorong ruang angkasa di benteng kita, yang dapat mempersingkat waktu, tetapi hanya dapat menampung puluhan orang sekaligus, kata Wu Tianyu. Master Sekte Huoyi, silakan bawa sebagian besar dari kalian dan pergi dari depan. Aku akan pergi dulu dengan puluhan elit, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuan. Huoyi segera memahami pentingnya situasi dan berkata, bawahanku akan mengirim seorang perwira staff untuk menemanimu dan memimpin jalan untukmu. Wu Tianyu berkata dengan lembut sambil memperhatikan pemandangan ini. Jika demikian, maka bagilah pasukan menjadi dua jalan. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan memegang tangan giyok Mu Yingying dan berjalan langsung menuju lorong ruang angkasa di benteng. Untuk sementara waktu, pasukan besar itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu dipimpin oleh Xiao Yan dan melangkah ke lorong ruang angkasa. Puluhan pembangkit tenaga listrik teratas pada dasarnya adalah petarung abadi bintang 4 dan bintang 5. Pihak lain dipimpin oleh Huoyi. Pasukan perkasa itu pergi menghadap inti benua Suanling. Tempat lain, inti benua Suanling. Karena keluarga kerajaan Suanling asli hancur total, kota Suanling dan gunung Suanling pun hancur karenanya, dan dengan metode konstruksi khusus dari orang-orang ular, daerah-daerah ini diubah menjadi gunung Suanling. Gunung Roh Misterius, ini adalah pegunungan dengan banyak energi dari langit dan bumi. Pegunungan itu dikelilingi oleh burung-burung dan bunga-bunga, yang sangat cocok untuk kelangsungan hidup orang-orang ular. Selain itu, di pegunungan itu, ada bangunan-bangunan aneh berbentuk ular, yang melengkung dan menyebar, perlahan-lahan muncul. Bangunan-bangunan di sini semuanya berbentuk ular, dan saat ini, di istana berbentuk ular yang megah, bagian atas kepala ular, di dalam istana. Ular Hua, bagaimana situasinya sekarang? Di istana atas, kristal ungu yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan, dan di istana besar ini, kursi-kursi yang rapi diatur satu demi satu, seperti ruang konferensi. Setelah beberapa saat, puluhan pembangkit tenaga listrik perlahan muncul, dan di antara tokoh-tokoh ini, tidak ada kekurangan Fentian, Master Pavilion-Pavilion Fensiang, para tetua klan ular, Master Sekte-Sekte Racun, dan para pemimpin senior pasukan utama di benua Suanling. Yang mulia, orang-orang misterius itu dalam keadaan kekuatan yang menghancurkan. Saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum perlindungan pertahanan koalisi kita akan sepenuhnya dihancurkan oleh mereka. Saya khawatir situasi kita akan terancam saat itu. Untuk beberapa saat, seorang lelaki tua berbicara perlahan dan berbisik. Dari mana orang-orang ini datang, dan mengapa mereka menyerang kita tanpa alasan. Ratu Medusa bergumam di singgah sana yang indah sambil berdiri di kursi ruang konferensi, merangkak pelan dengan tangan rampingnya di dahinya. Dan melihat niat mereka gelombang, tampaknya mereka datang untuk yang mulia ratu dan tiga penguasa pavilion. Suara huasir baru saja jatuh, dan dia langsung menatap Ratu Medusa dan Fentian. Panggil, orang-orang ular kita telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan kita harus menunjukkan kepada orang-orang jahat ini betapa kuatnya kita. Kirim perintah untuk mengumpulkan semua pasukan tempur di klan, dan begitu mereka dipertahankan, mereka akan bersaing dengan mereka. Selama pidato itu, tubuh yang mulia Ratu Medusa, di atas rok tipis polos, meledak dengan energi lima warna. Bahkan di bawah energi lima warna ini, seluruh kuil dipenuhi dengan keheningan yang ekstrim. Setelah benua suanling diperintah oleh klan Medusa, distribusi sumber daya hampir merata, dan kekuatan teratas dari sebagian besar kekuatan telah meningkat sampai batas tertentu, dan jumlah dewa petarung juga jauh lebih banyak dari sebelumnya. Apakah kamu telah menembus dewa pejuang bintang lima? Fentian juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Aku baru saja menerobos retret belum lama ini. Ratu Medusa tersenyum manis ketika mendengar kata-kata itu. Ratu Medusa memang Cailin, dan karena memiliki kekuatan garis keturunan ular piton pemakan sepuluh warna, kekuatan Cailin saat ini cukup mudah ditingkatkan. Kamu hanya perlu mencapainya secara kebetulan, sehingga kamu dapat terus melampaui malapetaka, dan kekuatannya akan menjadi terobosan alami. Sepuluh warna dan sepuluh warna, setelah kamu melewati malapetaka sepuluh warna, saya khawatir Anda akan benar-benar menjadi penguasa langit, meskipun Anda sekarang baru melewati malapetaka kelima. Dalam beberapa dekade sejak Xiao Yan pergi, kekuatan Cailin telah sepenuhnya mencapai tahap awal dosian bintang lima, sementara kekuatan Fentian baru mencapai tahap akhir dosian bintang empat. Kekuatannya juga merupakan level petarung abadi bintang empat. Semuanya sesuai dengan kata-kata yang mulia, dan Benua Suanling kita bukanlah kesemak lunak yang dibuat oleh siapapun. Bersumpah untuk hidup dan mati bersama Benua Suanling. Sebuah suara yang kuat bergema di langit seperti guntur yang menghancurkan langit, Sekarang banyak kekuatan di lingkaran inti Benua Suanling telah bersatu, dan mereka telah membentuk koalisi yang kuat, dan perisai pertahanan yang besar telah menghalangi laju serangan kita. Di bawah bayangan, ada kejahatan yang tak ada habisnya. Tetapi pada saat yang sama, perisai energi pertahanan Seribu Zhang yang dipicu oleh energi lima warna yang mempesona sepenuhnya melindungi seluruh ruang besar Suantian Santian. Meningkatkan kekuatan serangan, kita harus mengalahkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika tidak, begitu ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik dari tiga benua lain di benua Dodi, situasi kita akan sangat buruk. Melihat bahwa manusia di bawah akan menunjukkan kesedihan, rasa sakit, dan keputus asaan melalui tudung pertahanan yang besar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Tetapi tuanku, tampaknya ada kekuatan tertinggi di atas perisai energi pertahanan ini, dan kita tidak dapat menghancurkannya sama sekali dengan kekuatan kita sendiri. Mendengarkan kata-kata permaisuri Iblis Poison Sa, beberapa orang kuat dalam bayangan tidak tahan. Life saling memandang dengan cemas. Mereka adalah ribuan tokoh, dan kekuatan mereka berada di jajaran Petarung Abadi Bintang 1 hingga Petarung Abadi Bintang 3, tetapi ketika mereka bergabung untuk menyerang penutup pertahanan, mereka diganggu oleh kekuatan lima warna, dan bahkan energi lima warna yang terkandung di dalamnya. Dengan kekuatan dahsyat yang mengejutkan hati mereka, adapun bayangan jahat bintang 4 atau bahkan bintang 5 yang lebih arogan, mereka semua memiliki posisi yang baik, diam-diam merangkak di belakang permaisuri Iblis Beracun. Penutup energi pertahanan yang dipimpin oleh Yang Mulia Ratu Medusa Cailin adalah penutup pertahanan yang Cailin tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan sumber untuk menyuntikkan kekuatan darah ular piton menelan 10 warna. Begitu banyak udang kecil mencoba memecahkannya, tentu saja itu hanya meminta jalan buntu. Pergi, setelah beberapa saat, melihat ke langit di dalam tudung pertahanan suantian, dipimpin oleh bayangan yang terbungkus dalam lingkaran cahaya 5 warna, puluhan tokoh dengan aura tirani muncul, dan permaisuri Iblis Beracun Brahma tidak ragu-ragu lagi. Di bagian atas, noda energi hijau yang sangat beracun terkondensasi olehnya, dan segera tidak ada lonceng dan peluit, dan itu hanya diproyeksikan dengan ringan olehnya ke arah penutup pertahanan 5 warna. Boom! Ledakan indah itu menyebar dengan lembut seperti kembang api, dan penutup pertahanan yang tidak bisa dihancurkan itu langsung hancur olehnya, berubah menjadi pecahan dan jatuh. Batuk-batuk, Dewa Pejuang Bintang 6, tepat ketika penutup pertahanan itu rusak, napas Cailin sedikit bergetar, yang jelas berdampak besar padanya. Ratu Medusa, penutup pertahanan itu baru saja hancur, dan permaisuri Iblis Dusa tiba-tiba melangkah maju, matanya tertuju pada Cailin. Keduanya adalah wanita, dan Ki bertarung yang mereka kembangkan sangat beracun, jadi mereka sangat cemburu saat pertama kali bertemu. Ada banyak hal luar biasa di tubuhmu, jadi aku tidak keberatan memakanmu perlahan. Cahaya redup keluar dari mata permaisuri Iblis beracun. Aku benar-benar bersungguh-sungguh. Melihat ini, Cailin perlahan mengangkat tangan gioknya yang ramping, dan dua. Serangan yang sangat tirani tiba-tiba bercampur menjadi satu. Ada pun tempat lain. Saat penutup pertahanan baru saja menghilang, aura jahat mengerikan yang dibentuk oleh ribuan sosok jahat memenuhi seluruh langit suantian seperti gelombang panas. Untuk sementara waktu, itu seperti pemandangan neraka. Ayo, sudah waktunya untuk membela negara. Bunuh mereka untukku. Kedua belah pihak memulai pertempuran sengit tanpa henti, tetapi anehnya untuk mengatakan bahwa meskipun kekuatan banyak pembangkit tenaga listrik di Suan Santian tidak sekuat kekuatan para penjahat, darah yang tidak takut mati secara tak terduga. Itu untuk membiarkan mereka samar-samar menang. Kalian harus tahu bahwa di antara ribuan tokoh jahat, ada banyak Iblis jahat tingkat tinggi dan tingkat bumi, yang begitu terkekang oleh pembangkit tenaga listrik suantian, dan sebagian besar orang-orang yang bertarung itu adalah beberapa wajah yang tidak dikenal, dan hasil pertempuran itu tiba-tiba tidak diketahui. Adapun Ventian dan pembangkit tenaga listrik sekte super lainnya, mereka menemukan Iblis jahat itu untuk sementara waktu, dan mereka menjadi terjerat. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, penundaan itu sudah cukup. Namun, banyak sekte super juga dibayangi oleh tokoh-tokoh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyerang satu demi satu, dan Suan Santian menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini yang disebut Tuan Benua Roh yang mendalam? Begitulah adanya. Setelah pertarungan, permaisuri Iblis dari Poison Brachers berdiri dengan tenang di langit, menatap Cailin dengan acuh-ta'acuh, dan berkata dengan nada menghina. Orang-orang ini, kecuali Cailin yang memiliki dosian bintang lima, yang terkuat lainnya, tampaknya hanya dosian bintang tiga yang lengkap, dan kekuatannya lebih dari dosian bintang dua, saya khawatir hanya ada satu tangan. Namun, yang tidak diduga oleh permaisuri Iblis Dusa adalah bahwa kekuatan dosian bintang lima di distrik Cailin benar-benar dapat disejajarkan dengan dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa kekuatan Anda saat ini tidak seperti dulu lagi. Dia telah mencapai penyempurnaan dosian bintang enam, dan itu seperti langit dan tanah pada tahap awal dosian bintang lima. Ya, lingkaran cahaya lima warna di tubuh Cailin mampu mengisolasi hampir setengah dari serangannya. Belum lagi kekuatan ini juga memberinya ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak, Anda salah. Aku bukan Raja Benuaroh Misterius. Aku hanya di sini untuk membantu seseorang menjaga wilayah ini. Dadanya naik turun dengan hebat. Jelas, pertarungan dengan permaisuri Iblis Saracun tadi menyebabkan banyak kerusakan pada Cailin, tetapi tetap saja sama. Sudut mulutnya tersenyum tipis. Oh, lalu siapa Raja Benua Suanling? Sekarang benua itu akan hancur. Raja Benua Suanling yang bermartabat tidak muncul. Itu benar-benar. Mendengar kata-kata Cailin, permaisuri Iblis dari kuil racun malah tersenyum gelombang pertarungan di sini tidak lagi menjadi pemenang. Ketegangan sekecil apapun, hasil hidup dan mati hanya ada di saat seseorang itu sendiri. Siapa itu? Dot apa kau tidak tahu? Setelah beberapa saat, Cailin juga tertawa. Ketika mereka baru saja bertarung, Cailin memperhatikan bahwa orang ini memiliki aroma api yang samar, dan api itu jelas merupakan aroma api hati Tianyan di tubuh Xiao Yan, jadi dia merasa lega. Karena kau bersikeras mencari kematian, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Menghancurkan busur silang jahat surgawi busur dusa. Melihat senyum aneh Cailin, permaisuri Iblis Sabracun menjadi marah, dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Tiba-tiba, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar tubuhnya, dan untuk sementara waktu, itu berubah menjadi monster di depannya. Sebuah busur silang hijau raksasa. Pada busur dan busur silang hijau, pola-pola kecil seperti semut muncul, tetapi pola jahat ini mengungkapkan aura jahat yang kuat, yang mengganggu. Busur silang hijau baru saja muncul, seluruh langit benar-benar sunyi, dan sentuhan depresi kematian memenuhi hati banyak orang. Apakah ini, akhir hari, beberapa orang biasa yang tinggal di suantian memandang wanita berbaju merah yang perlahan-lahan menyentuh busur dan busur silang hijau seperti iblis di langit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Berikan permaisuri ini untuk jatuh di sini sepenuhnya. Tanpa ragu-ragu, kekuatan jahat hijau di tubuh permaisuri iblis beracun benar-benar terbakar perlahan, dan segera mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas busur dan busur silang jahat. Busur dan panah tanpa gong suan begitu melekat pada permaisuri iblis beracun, busur hijau suan muncul dalam sekejap, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tak tertandingi. Nona Ratu, Orang Dewasa, Kai Lin, melihat serangan yang begitu mengerikan, manajemen senior Suantianyi tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung padanya. Seorang ratu seperti Kai Lin jelas ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk jatuh bersamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.